Intro Pada Perayaan Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriah tahun 2019, PT Kaltim Nitrate Indonesia atau KNI menyerahkan 7 ekor hewan kurban kepada beberapa masjid yang ada di Kelurahan Kuntung dan Loktuan. Sebanyak 5 ekor sapi dan 2 ekor kambing diserahkan secara simbolis oleh reliability manager PT KNI, Anang Hendaya. Kepada takmir masjid yang berada di kawasan buffer zone perusahaan, untuk kemudian dipotong usai pelaksanaan sholat id dan dibagikan kepada fakir miskin dan du'afa. Penyerahan hewan kurban tersebut dilaksanakan di Jalan Tari Dewa Dewa, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Jumat 2 Agustus 2019. Penyerahan hewan kurban merupakan satu dari setian banyak program CSR yang dilaksanakan PT KNI. Sebagai bentuk nyata kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar, Anang bersyukur pihak perusahaan masih bisa berbagi kepada masyarakat. Sama seperti yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah PT KNI bisa seperti tahun-tahun sebelumnya mendistribusikan hewan kurban. khususnya untuk beberapa masjid yang ada di sekitar perusahaan. Pertama ini kita mendistribusikan sekitar 5 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Dan Alhamdulillah hari ini sudah kita serah terimakan kepada para pengurus masjid. Saya mewakili manajemen PT KNI menyampaikan mudah-mudahan hewan kurban ini menjadikan berkah ya buat KNI sendiri dan juga buat masyarakat yang menerimanya. Anang berharap kedepan hubungan baik antara perusahaan dan masyarakat bisa terus dijaga dan ditingkatkan, sehingga tidak ada jarak antara perusahaan dan masyarakat. Dalam kesempatan itu, Anang juga meminta doa dan dukungan dari masyarakat agar kedepan PT KNI bisa terus beroperasi, sehingga dapat memberi manfaat melalui berbagai program CSR-nya. Sementara itu, Kusnadi, pengurus Masjid Baitul Islam Kelurahan Loktuan, berterima kasih kepada PT KNI atas penyaluran hewan kurban tersebut. Mewakili jamaah, Kusnadi mendoakan agar PT KNI ke depan bisa terus berproduksi serta mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Alhamdulillah PT KNI telah memberikan bantuan dan hewan kurban, sapi 1 ekor kepada Masjid Baitul Islam Postul Loktuan. Kami berterima kasih kepada seluruh manajemen dan karyawan yang sudah mempercayakan sapinya, agar menjadi berkah kemudian hari. Kami juga mendoakan arus nama jamaah dan taknir, senama mustahi juga, kami mendoakan supaya perusahaan bisa terus berproduksi, terus berkembang dan selalu diberikan keuntungan yang berlimpah. Dari Bontang, Kalimantan Timur, Expo Skal Team, melaporkan. Terima kasih telah menonton!